Jika kita memiliki persamaan kuadrat dengan bentuk umum A X kuadrat tambah B X tambah C sama dengan 0, hasil jumlah dari kedua akarnya, kita sebut X1 dan X2, maka X1 tambah X2 ini adalah min B per A. Sehingga bentuk X kuadrat tambah 2P minus 3X dikurang 4P kuadrat, ini kita sebut A adalah 1, berarti di sini B adalah 2P minus 3, kita tuliskan 2P minus 3, dan C adalah minus 4P kuadrat. Dan diberikan di sini bahwa jumlah kedua akarnya, berarti X1 ditambah X2 adalah sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Di mana X1 tambah X2, min B per A, kita masukkan min B, berarti min 2P kurangin 3 per A, A nya 1 sama dengan 0. Berarti di sini sama saja, ini minus 1 kita kalikan dengan 0, berarti ini 0, berarti 2P minus 3 sama dengan 0, berarti 2P sama dengan 3, maka P sama dengan 3 per 2. Sehingga persamaan kuadratnya kita tuliskan, kita tuliskan menjadi X2 ditambah 2P minus 3, ini artinya 2 dikali 3 per 2, dikurangin dengan 3, berarti ini sama dengan 0, berarti di sini adalah 0. Dan di sini minus 4 dikali P kuadrat, 3 per 2 dikuadratkan langsung saja, 9 per 4 sama dengan 0, maka persamaan yang kita dapatkan, X2 minus 9 sama dengan 0, berarti X2 sama dengan 9, Maka X di sini berarti adalah plus minus akar 9, ini plus minus karena bentuk kuadrat ini bisa positif atau negatif dikuadratkan menghasilkan nilai yang sama, maka X di sini adalah plus minus 3. Maka akar-akarnya di sini, X1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah minus 3, maka pilihan kita yang sesuai di sini yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.